Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Chipset premium dari Qualcomm yaitu Snapdragon 865 dirilis pada tahun 2020 yang performanya masih sangat ngebut untuk digunakan di tahun ini Chipset ini menggunakan proses fabrikasi 7nm berbasis Cortex-A77 dan Cortex-A55 dengan GPW Adreno 650 Jika dibandingkan dengan chipset premium yang lebih baru yaitu Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 Chipset Snapdragon 865 masih unggul dalam hal stabilitas Hal ini diakibatkan para produsen masih kesulitan untuk merancang sistem pendingin yang efisien di sebuah HP dengan ruang yang sangat terbatas Sehingga cukup sulit menstabilkan suhu untuk jenis SOC terbaru yang kinerjanya sangat luar biasa Di video kali ini, Lindia mau ngasih 5 rekomendasi HP yang menggunakan chipset Snapdragon 865 yang harganya cuma di 3-4 jutaan aja Sebelum lanjut ke inti video, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga loncengnya Di urutan pertama ada LG V60 Ini adalah todo flagship terakhir dari pabrikan LG yang telah resmi berhenti beroperasi untuk penjualan smartphone Secara desain, HP ini tampil premium karena back covernya menggunakan material kaca yang dilindungi Corning Gorilla Glass 6 Dan frame-nya menggunakan material aluminium yang solid Triple kameranya disusun memanjang secara horizontal dan memiliki ban yang sangat tipis atau hampir rata dengan back covernya LG V60 juga dilengkapi dengan IP68 untuk tahan air dan debu Layarnya menggunakan desain dot drop yang berukuran besar yaitu 6,8 inci dengan resolusi Full HD Plus Menggunakan panel berjenis piolet dan telah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Sayangnya mantan HP flagship ini masih menggunakan refresh rate di 60 hard Untuk keamanannya, LG V60 menerapkan optical fingerprint di dalam layarnya yang tergolong cepat dan akurat Untuk sektor fotografinya terdapat 3 buah kamera Dengan kamera utama beresolusi 64MP dengan OIS yang sanggup merekam hingga resolusi AK30fps 13MP untuk kamera ultrawide dan 0,3MP depth sensor Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 10MP Menggunakan chipset paling oke pada masanya yaitu Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7nm Yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB Yang menghasilkan skor AnTuTu versi 9 sebesar 619.000 poin Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan quick check 4.025 Watt dan sudah mendukung wireless charging HP LG selalu terkenal dengan kualitas audionya yang sangat mengagumkan yang cocok bagi para audio pile Karena terdapat 32 bit hi-fi quad deck dan LG 3D sound engine Selain itu terdapat fitur-fitur lainnya yaitu stereo speaker, 4 channel mikrofon, dan NFC Membawa spesifikasi tinggi dan fitur komplit yang ditawarkan LG V60 di harga 3 jutaan tentunya sangat layak untuk dipertimbangkan Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga LG V60 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kedua ada Sub Aquos R5G HP flagship dari Sub tahun 2020 ini memiliki desain cakep dengan material kaca di bagian back cover Yang memunculkan refleksi pelangi seperti di Samsung Galaxy Note 10 Plus Sedangkan framenya terbuat dari material aluminium yang solid Beralih ke displaynya, menggunakan panel berjenis IPS LCD dengan resolusi tinggi Quad HD Berukuran 6,5 inci, refresh rate 120Hz, dan sudah mendukung Dolby Vision dan HDR Plus Untuk menunjang aktivitas foto-foto, terdapat 3 buah kamera dengan konfigurasi 12MP kamera utama 12MP telephoto dengan 2x optical zoom Dan 48MP ultrawide, sedangkan kamera depannya beresolusi 16MP Chipset Snapdragon 865 yang ngebut dipadukan dengan RAM jumbo sebesar 12GB Dan internal storage 256GB yang menghasilkan sekurang tutup versi 9 sebesar 657.000 poin Untuk segi baterai, HP ini kurang oke karena hanya dibekali baterai berkapasitas 3730 mAh Yang tentunya sudah mendukung pengisian cepat di 18W dan juga support wireless charging Dan untuk fitur-fitur lainnya yaitu stereo speaker dengan Dolby Altmos, IP68, dan NFC Untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh SAP AQUOS R5G ini tentu masih sangat oke di tahun 2022 Karena memiliki performa ngebut, fitur-fitur yang lengkap, desain cakep, dan build quality-nya yang solid Apalagi mengingat harganya yang sudah turun drastis dari 17 jutaan dan sekarang bisa kita dapatkan dengan harga 3 jutaan Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga SAP AQUOS R5G Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan ketiga ada Xiaomi Mi 10T HP dari brand Xiaomi ini tentu masih sangat layak untuk dipertimbangkan Karena membawa spesifikasi ala flagship tetapi dengan harga kelas terjangkau Intinya HP ini cocok banget buat para kaum mendang-mending Yuk kita bahas spesifikasi singkat dari HP ini Untuk desain HP ini menggunakan back cover berbahan kaca yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Sedangkan framenya terbuat dari aluminium yang pastinya membuat HP ini begitu solid Layar juga menjadi salah satu keunggulan di HP ini Karena di harga yang relatif terjangkau Xiaomi Mi 10T telah mengadopsi adaptif refresh rate 144Hz yang tidak ditemukan oleh para pesaingnya Layarnya berukuran 6,67 inci Full HD Plus yang diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera, Xiaomi Mi 10T menggunakan triple camera dengan konfigurasi 64MP main camera Dengan sensor Sony IMX682, 13MP ultrawide dan 5MP makro Untuk kamera selfie-nya beresolusi 20MP Chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 5G 7nm Yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR5 dan internal storage 128GB UFS 3.1 Yang menghasilkan skor AnTuTu versi 9 sebesar 660.000 poin Baterainya berkapasitas besar di 5000 mAh Dengan pengisian cepat 33W yang udah cukup banget untuk menemani aktivitas seharian Dan untuk fitur-fitur lainnya yaitu dual speaker, teknologi liquid cool, infrared blaster dan NFC Jadi bagi yang ingin mengejar spesifikasi tinggi dengan harga yang cukup terjangkau Xiaomi Mi 10T ini memang sangat layak untuk dipertimbangkan Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk diurutan keempat ada Fujitsu Aro 5G HP keluaran Jepang ini juga menjadi salah satu alternatif bagi yang pengen cari HP gaming performa ganas Tetapi dengan harga cuma di 3 jutaan aja Menggunakan desain lengkung di bagian sisi layar dan sisi back cover Membuat HP ini sangat nyaman ketika digenggam Layarnya juga memiliki spesifikasi yang flagship Menggunakan panel OLED dengan luas 6,7 inci beresolusi Quad HD Dan telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6 Sektor fotografinya menggunakan triple camera Dengan kamera utama beresolusi 48MP 16,3MP ultrawide dan 8MP telephoto Sedangkan kamera depannya beresolusi 32MP Untuk SOC nya Fujitsu Aro 5G menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G 7nm Yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage sebesar 128GB Yang menghasilkan skor AnTuTu versi 9 sebesar 595.000 poin HP ini menggunakan sistem pendingan fabric chamber Yang bisa menurunkan suhu hingga 9 derajat Celcius Ketika digunakan dalam mode performa tinggi Baterainya berkapasitas 4070 mAh Dirasa udah cukup untuk penggunaan kasual Berikut daftar spesifikasi dan harga Fujitsu Aro 5G Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kelima ada Poco F2 Pro Poco selalu memberikan kejutan-kejutan luar biasa Pada setiap produk yang mereka luncurkan HP ini menjadi HP berchipset Snapdragon 865 termurah pada masanya Yang sekarang telah mengalami penurunan harga Dan tentunya makin worth it untuk dibeli Build quality HP ini mantap banget Karena menggunakan back cover kaca yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5 Dan framenya terbuat dari aluminium Terdapat 4 pilihan warna Yaitu neon blue, cyber grey, phantom white, dan electric purple Untuk layarnya menggunakan desain fullscreen yang berukuran 6,67 inci Full HD Plus Dengan panel Super AMOLED, refresh rate 60Hz, dan layarnya cukup aman karena diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Lanjut di bagian kamera Poco F2 Pro menggunakan quad camera dengan 64MP kamera utama 5MP telephoto makro, 13MP ultrawide, dan 2MP depth sensor Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan sistem pop-up beresolusi 20MP Dapur pacunya memakai chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G 7nm Dengan GPU Adreno 650 Untuk varian memorinya ada 2 Yaitu RAM 6GB LPDDR4X per 128GB UFS 3.1 Dan RAM 8GB LPDDR5 per 256GB UFS 3.1 Yang menghasilkan skor AnTuTu versi 8 sebesar 574.000 poin Poco F2 Pro ini menggunakan teknologi Liquid Coal 2.0 Yang mampu mengurangi suhu CPU hingga 14 derajat celcius Baterainya berkapasitas 4700 mAh Dan support fast charging 30W Yang mampu mengisi baterainya hingga penuh dalam waktu 63 menit Dan untuk fitur-fitur lainnya yaitu WiFi SICK, Infrared Blaster, dan NFC Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Poco F2 Pro Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!